Pemirsa mengantisipasi perkembangan teknologi dan jaman, kurikulum pembelajaran siswa harus terus direview. Dengan demikian, kurikulum yang diajarkan kepada siswa selain mengacu, pada kurikulum yang ditetapkan pemerintah juga mampu diterima di dunia industri. Review kurikulum untuk siswa, terutama siswa sekolah menengah kejuruan, harus terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan dunia industri. Jika tidak, para lulusan siswa SMK tidak akan mampu bersaing setelah lulus dari sekolah. Kepala Bidang Tenaga Pendidikan Distrikpora Kabupaten Badung, Madeswardana mengatakan, langkah mengelola SMK Nusa II patut diacungi jempol, karena kegiatan yang dilakukan bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan para siswanya. Melalui kegiatan ini, apa yang menjadi visi misi sekolah itu tertuang dalam kurikulum itu sendiri, dan review bagaimana kita saksikan bersama pada kesempatan ini telah melibatkan entitas-entitas yang dalam hal ini merupakan stakeholder semasuk dunia usaha, dunia industri, kemudian dari pihak pengawas ada dalamnya. Jadi tersusun suatu kurikulum sesuai dengan harapan bagaimana pengembangan pendidikan khususnya di SMK Pariwisata Nusa II ini. Kepala SMK Nusa II, Wayan Dayung mengatakan, kegiatan review kurikulum bagi sekolah rutin dilakukan tiap akan memasuki tahun ajaran baru. Dengan demikian, kurikulum yang diajarkan para guru akan mampu mengantisipasi perkembangan dunia industri. Hal ini penting karena SMK Nusa II selalu berorientasi pada kualitas lulusan yang siap bekerja di dunia industri. Review yang kita masukkan di sini adalah melakukan suatu kegiatan, tindakan dalam rangka melihat kembali kurikulum 2015-16 yang kita laksanakan kemarin. Kemudian kita akan kembangkan di tahun pelajaran 2016-17. Nah di sini kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan melihat perkembangan dunia industri dan dunia kerja. Maka dari itu kita melibatkan dari unsur dinas, kemudian komite dunia industri yang memberikan suatu saran. Kemudian dari Widya Iswara, LPMP Bali. Nah inilah di sini kita akan lakukan sinergi, kemudian kita menemukan sesuatu yang baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia industri. Salah seorang narasumber, Gusti Bagus Madeswariye mengatakan, peningkatan kualitas diri tidak saja dilakukan siswa tetapi juga guru. Guru akan memiliki pedoman untuk mengajar dan mengarahkan siswanya dalam menuju lulusan yang berkualitas. Perbaikanlah penyempurnaan kurikulum Duru Betul Keras yang akan kita lakukan nanti secara berjanjangnya, bertahap. Intinya adalah di perubahan penilaian yang informasi terdahulu kan. Bapak-Ibu guru merasa keberatan ya karena saking banyaknya aspek penilaian yang dilakukan oleh masing-masing guru, mata pelajaran gitu. Itu pointernya perangkali untuk perubahan kurikulum yang mendasar di tahun mendatang. Review kurikulum SMK Nusa II diikuti para guru dengan mendatangkan para praktisi dunia industri. SMK Nusa II saat ini memiliki empat jurusan yakni tata boga, tata niaga, administrasi perhotelan, dan teknologi informasi. Tim Liputan melaporkan.